Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap semangat untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik kakak mau memperkenalkan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Ada Bang Bil sebagai pemusik, ada Kak Ratna, ada Kak Meri sebagai song leader, dan juga ada Kak Asima yang akan membawakan firman dan juga ada Bang Franz. Untuk itu adik-adik kakak Ica mau ajak adik-adik berdoa supaya kita mempersiapkan hati untuk beribadah. Mari kita melipat tangan, tutup mata, dan tumbuhkan kepala kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi alah Bapak Putra Rokudus. Terima kasih atas waktu yang indah yang kau berikan kepada kami sepanjang malam tadi untuk beristirahat. Kami bersyukur Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan tolong berkati kami semua ya Bapak, adik-adik sekolah minggu di rumah supaya dapat duduk tenang mendengarkan firman dan juga memuji pemuliakan namamu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani agar dapat melayani dan juga berkata-kata sesuai dengan kandakmu saja. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke lantang kamu Bapak, kiranya Tuhan yang tutup mungkus ibadah ini dengan kuasa daramu. Haleluya kami berdoa dan berdoa. Nah adik-adik kita akan melakukan puji-pujian yang akan dipimpin oleh kak Mary. Nah adik-adik sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita akan nyanyi dua lagu yang pertama medley yang kedua nanti ada satu lagi. Kita akan nyanyi medley-nya Halo Apa Kabar Teman sama I Love You Jesus. Adik-adik karena masih pagi semangat ya. Ayo bangkit berdiri. Bang Wil dimulai. Halo Apa Kabar Teman Apa kau baik-baik saja Tepuk tangan Tepuk kaki Putar-putar Bertepuk tangan Sekali lagi adik-adik ya Halo Apa Kabar Teman Apa kau baik-baik saja Tepuk tangan Tepuk kaki Putar-putar Bertepuk tangan I love you Jesus I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think, think about deep, deep down, down Deep down, deep down, deep down in my heart Sekali lagi ya I love you Jesus Talk about deep, deep down, deep down, deep down in my heart Talk, talk about deep, deep down, down Deep down, deep down, deep down in my heart Shalom adik-adik Selamat hari minggu Nah kita hari ini Bertemu lagi Sama Kakak-kakak sekolah minggunya Tadi kan sudah Memuji nama Tuhan Nah kita sekarang akan Mendengarkan Firman Tuhan Oke Kasima mau ajak adik-adik semuanya Untuk berdoa dulu Sebelum memulai firman Kita lipat tangan Kita tutup mata Tentukan kepala Kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Atas berkat yang melimpah Di dalam kehidupan kami Karena sampai saat ini Tuhan masih memberkati Dan menyertai kami Kami akan memulai Firman ini Biarlah Tuhan yang memberkati Hati dan pikiran kami Supaya hanya Tertuju kepada Tuhan saja Kami serahkan ibadah ini Sampai berakhirnya nanti Kedalam tangan pengasihan Tuhan Hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Terpuji-pujilah bagi namamu Kekal untuk selamanya Amin Oke Nah kita mau Membaca firman Tuhan Yang diambil dari kitab Yohanes Nah adik-adik sekarang Buka alkitabnya Kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik boleh buka Ini cuma satu ayat Tapi walaupun satu ayat Adik-adik harus tetap fokus Membacanya Ya kita buka alkitab kita Di Yohanes 8 Ayatnya yang ke-12 Oke Yohanes 8 Ayatnya yang ke-12 Kasima mau membacakan Adik-adik di rumah Juga sama-sama Membacakan Nah Yohanes 8 Ayat 12 Akulah terang dunia Barang siapa mengikuti aku Ia tidak akan berjalan Dalam kegelapan Melainkan Ia Akan mempunyai terang hidup Oke Kakak ulang sekali lagi Akulah terang dunia Barang siapa mengikuti aku Ia tidak akan berjalan Dalam kegelapan Melainkan Ia Akan mempunyai Terang hidup Nah Adik-adik Tahu gak Tentang Kitab Yohanes ini Ya kan Nah jadi kita Harus Memahami dulu nih Tentang Yohanes ini Sebelum kita memahami Ayat yang kita baca tadi Ya kan Nah jadi Yohanes 8 Ayat 12 ini Adik-adik Dia ini adalah Bagian dari Injil Yohanes Yang dituliskan Berdasarkan kesaksiannya siapa Berdasarkan Kesaksiannya Yohanes sendiri Ya Salah satu Dari 12 Rasul pertama Tuhan Yesus Kristus Oke Nah jadi Adik-adik tahu gak Yohanes ini Dia ada di dalam Kitab apa Kan kitab itu kan ada dua Perjanjian lama dan Perjanjian baru Nah Si Yohanes ini Dia berada di Kitab Perjanjian Baru Ya kan Tepatnya setelah Kitab Lukas Dan Sebelum kitab Kisah Para Rasul Nah Di dalam Yohanes 8 Ayat yang ke-12 ini Ya kan Ini bisa kita katakan Dia bertemakan tentang Yesus adalah Terang dunia Nah gitu Ya Tapi kalau adik-adik Nanti mau baca Alkitab ini Lebih Banyak lagi Ya kan Karena kayaknya Satu ayat Kedikitan gitu ya Masih penasaran Kak Cuma satu ayat doang Masa kita baca Alkitab cuma satu ayat Nah adik-adik bisa Membacanya dari Ayat yang ke-12 itu tadi Sampai Nanti ayat yang ke-20 Karena pembahasan tentang Tuhan sebagai Terang ini Itu ada di Ayat yang ke-12 Sampai Ke-20 Nah Dan dia ini mempunyai Arti yang sangat-sangat penting Ya kan Tentang kehadiran Tuhan Yesus Sebagai Terang bagi Seluruh Umat Kristen Seluruh Anak-anak Tuhan Nah Ayat ini Yohanes 8 ayat 12 ini Dia itu Membuktikan Kalau Maut itu Sudah dibasmi Ya kan Dan Dia mau menegaskan Kepada kita semua Anak-anaknya Tuhan Kalau Terang itu telah Mengusir Kegelapan Gitu loh Jadi terang telah Mengesampingkan kegelapan Telah mengusir kegelapan Gitu Di dunia ini Nah Ketika Umat Kristen Umat Tuhan Ya Anak-anaknya Tuhan ini Berada di dalam Tuhan Dan di dalam terangnya Ya maka kita akan Dilepaskan dari Kekacauan Ya kan Dan kita akan Dimasukkan ke dalam Kehidupan yang Teratur Gitu loh Adik-adik Yang tertib Nah Tapi sebaliknya Kalau umat Tuhan Tidak berada di dalam Lindungan Tuhan Yesus Maka Kita bisa Terus ada di dalam Kegelapan Kekacauan Ya kan Tidak ada terang Tidak ada Keharmonisan Tidak ada Hidup yang teratur Tidak ada itu semua Nah makanya Hal pertama Yang pertama Mau Kasima Sampaikan ke adik-adik Ya kan Adik-adik Kasima mau mengajak Adik-adik Buat Coba kita membayangkan Kita membayangkan Kalau dunia ini Gelap gulita Gitu loh Gelap gulita Gak ada Satu titik puncahaya Gak ada lilin Tidak ada Penerangan apapun Pokoknya Dunia ini gelap Adik-adik pasti Pernah merasakan Yang namanya Mati lampu Tapi dunia ini Lebih gelap Daripada mati lampu Ya kan Gelap banget Kita gak ada Kehidupan gitu Rasanya Kalau misalkan Dunia ini gelap gulita Ya Tidak ada kehidupan Di dunia ini Gitu loh Dan manusia Tidak bisa melakukan Apa-apa Bukan cuma manusia Bahkan Makhluk apapun Tidak bisa Melakukan apa-apa Mau hewan Mau tumbuhan Tidak bisa berkembang Gitu Nah Karena itulah Di kejadian Di kitab kejadian Tuhan bilang apa Jadilah terang Katanya Tuhan kan Jadilah terang Lalu terang itu Jadi Nah Allah melihat Kalau terang itu Baik Dan dipisahkannya Terang itu dari Gelap Ya kan Allah menamai Kalau Terang itu Siang Dan gelap itu Malam Nah Itu di kitab kejadian Dan Tuhan pun melengkapi itu Dengan Benda-benda langit Kayak matahari Bintang Bulan Ya Untuk Pencahayaan Untuk menyinari kita Supaya dunia ini Terang Nah jadi dengan adanya terang Kita semua Makhluk hidup Termasuk juga Hewan dan tumbuhan Itu kita bisa Bertumbuh Dan kita bisa Mempunyai kehidupan Gitu loh Manusia bisa Melakukan aktivitasnya Kegiatannya Adik-adik bisa bermain Bersama teman-temannya Ya kan Nah Tapi kan kita punya mata Kak Buat melihat Ya betul Kita memang memiliki Mata Untuk melihat Ya kan Tapi kalau misalkan Gak ada cahaya Tidak ada penerangan Ya kan Mata kita pun Tidak berfungsi Untuk melihat sesuatu Di sekeliling kita Gitu Nah itu yang Pertama Lalu Setelah Tuhan memberikan terang Melalui kejadian Kitab kejadian tadi Apa yang sekarang Masih terjadi Di dunia ini Ya kan Setelah terang itu Sudah diciptakan Oleh Tuhan Ternyata dunia ini Masih Diliputi Atau Dilingkupi Atau dipenuhi Dengan Kegelapan Nah Kegelapan Yang Kakak maksud Itu apa sih Ya itu adalah Dosa Kesalahan Kejahatan Itu masih dipenuhi Oleh Kegelapan Dunia ini Sehingga Rohani kita ini Mata rohani kita ini Tertutup Karena masih dipenuhi Oleh dosa Oleh segala macam Kejahatan Perlakuan yang Tidak baik Seperti Melawan orang tua Itu juga merupakan dosa Bahkan Ketika kita bangun tidur Kita tidak Berdoa Itu juga Merupakan dosa Kalau kita iseng Sama teman-teman kita Itu juga merupakan Dosa Merupakan kejahatan Merupakan kesalahan Merupakan Ya kan Jadi Rohani kita Hati kita Itu Ditutupi oleh dosa Sehingga Tidak ada sinar Di hati kita Nah Akibatnya Yang tadi Kakak bilang Banyak orang yang Rohaninya menjadi Buta Tertutup Hatinya tidak bisa melihat Mana yang baik Dan tidak bisa melihat Mana yang Tidak baik Kita jadi tidak bisa melihat Kebenaran Nah Kegelapan inilah Yang akhirnya Menjatuhkan Kita kepada Maut Kepada dosa Ya kan Kita Akhirnya Jatuh lagi Kedalam dosa Padahal kita sudah Ditebus Tuhan Nah Itulah sebabnya Dunia itu sangat Membutuhkan Terang yang sejati Membutuhkan Cahaya Yang Kekal Yang abadi Ya kan Membutuhkan sinar Tapi adik-adik Tahu gak Terang sejati itu Adalah siapa Nah terang sejati itu Bukannya Maksud kakaknya itu Bukan lampu gitu ya Bukan juga matahari Bukan juga lilin Ya Tapi terang sejati itu Adalah Tuhan Yesus Kristus Nah Di pembahasan Di sekarang inilah Ayat ini Dibutuhkan gitu loh Ayat ini kita bahas Ya Setelah kejadian tadi Akhirnya Ternyata dunia Masih diliputi Oleh kegelapan Oleh dosa Sehingga dunia Membutuhkan terang yang sejati Yaitu Tuhan Yesus Kristus Makanya Muncullah Yohanes 8 ayat 12 ini Dan Ayat tersebut Mengatakan Akulah terang dunia Jadi aku itu adalah Tuhan Yesus Bahkan siapa Mengikuti aku Yaitu Tuhan Yesus Ia Atau kita semua Tidak akan berjalan Dalam kegelapan Melainkan Ia akan mempunyai Terang hidup Nah Gitu adik-adik ya Nah jadi 2000 tahun yang lalu Ya kan Dunia ini itu Sudah Dipenuhi dengan Terangnya Tuhan yang ajaib Gitu Ya kan Seluruh Waktu Tuhan Tenaga Tuhan Kebaikan Tuhan Pelayanan Tuhan Untuk Menjama orang-orang sakit Orang-orang yang buta Tidak bisa melihat Ya kan Tuhan lakukan Untuk umatnya Gitu loh Bahkan dia Menyelamatkan Kita dari dosa Ya kan Dia rela Menyerahkan nyawanya Dan dia mati Di atas Kalavari Ya kan Untuk mendebus Dosa seluruh Umat manusia Termasuk kita Termasuk Kasima Termasuk Kakak-kakak Sekolah minggu yang lain Adik-adik sekolah minggu Mama-papa kita Ya Semua umat Tuhan Yesus tebus Nyawanya Tuhan Yesus tebus Dosanya Melalui Nyawanya Nah Untuk itu Ya kan Karena Tuhan sudah Menebus dosa Dan Tuhan sudah hadir Memberikan terangnya Kepada kita Anak-anaknya Yang ketiga Apa Yang ketiga Yang terakhir nih Kini Tuhan Yesus itu Menyerahkan Tongkat Estafatnya Kepada kita Ya kan Dia Menyerahkan Kepada kita Anak-anaknya Untuk apa Adik-adik Untuk Melanjutkan Tugasnya Tuhan Buat Menyinari Dunia ini Ya kan Menyinari Dunia ini Dengan Terang Nah Makanya Tuhan Yesus Berkata Di kitab Matius Lima Dia bilang apa Kamu adalah Terang dunia Demikianlah Hendaknya Terangmu bercahaya Di depan orang Supaya mereka Melihat perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapamu yang Di surga Gitu adik-adik Ya Jadi adik-adik Harus paham ya Awalnya Dunia ini gelap Gulita Tidak ada cahaya Ya kan Sehingga Di kitab kejadian Tuhan sudah menjelaskan Kalau dia Memberikan terang Ya kan Jadilah terang Kata Tuhan Lalu terang itu jadi Ya kan Bahkan dia memberikan Tadi apa yang kakak bilang Benda-benda langit Matahari Bintang Dan sebagainya Untuk menyinari dunia Supaya kita Umatnya bisa Beraktifitas Ya kan Bisa melakukan kegiatan Namun sangat disayangkan Ya kan Dan membuat Hati Tuhan Bersedih Dunia saat ini Masih dalam Kegelapan Karena apa Karena kita Masih melakukan Dosa Ya Yang tadi kakak bilang Hal kecil Kayak tidak mau disuruh orang tua Itu juga dosa Ya kan Tidak mau sekolah minggu Nah males sekolah minggu Itu juga dosa Ya kan Terus tidak nonton Youtube tuh Ya kan Tidak mendengarkan Firman Tuhan Nah itu dosa gak adik-adik Itu juga dosa Ya adik-adik Nah sehingga Tuhan mengatakan Di Yohanes tadi Yang ayat 8 Ya kan Kalau akulah Terang kata Tuhan Nah Dia bilang Ya kan Bara siapa mengikut aku Dia gak akan jalan Dalam kegelapan Gitu loh Nah jadi kalau kita Mengikuti Tuhan Yesus Kita tidak akan berada Dalam kegelapan Kita tidak akan berada Dalam dosa Tidak akan melakukan Kejahatan Tidak akan melakukan Kesalahan Ya Asalkan kita mau Mengikut Yesus Gitu loh Dan setelah Tuhan Memerintahkan Agar kita Mengikuti Yesus Tidak sampai disitu Dia juga Memberikan Tongkatnya Kepada kita Ya kan Untuk Kita lanjutkan Tugasnya dia Menyinari dunia ini Dengan mengatakan Bahwa Kamu Atau kita semua Adalah Terang dunia Ya kan Jadi sebaiknya Hendaklah Agar terang kita Bercahaya di depan Orang Nah Tuhan Sudah bilang itu Jadi kita sebagai Anak-anak Tuhan itu Harus Berbeda daripada Yang lain Ya Kita Kalau ada teman kita Yang iseng Kita tidak boleh iseng Kalau ada teman kita Yang malas Kita tidak boleh malas Bahkan Kita harus melakukan Kebaikan Gitu loh Kita harus Pekak Kalau teman kita Tidak ada temannya Main Kita ajak main Kalau mereka Tidak bawa bekal Misalkan lagi di sekolah Kita berbagi makanan Gitu Kita bertanya Apa kabarnya Bagaimana hari ini Ya gitu adik-adik Jadi itu adalah hal kecil Yang bisa kita mulai Untuk Menyinari terang Tuhan di dunia ini Sebagai Umat Kristen Atau Anak Tuhan Oke adik-adik Itu aja Yang mau Kakak sampaikan Pada Hotbah Atau firman Tuhan Di Minggu hari ini Biarlah Itu bisa Adik-adik Ingat selalu Di dalam Hati adik-adik Pikiran adik-adik Supaya Kita harus selalu Sadar diri Kalau kita ini adalah Orang Kristen Dan kita harus Hidup berbeda Yaitu melakukan Kebaikan Setiap hari Ya Enggak cuma pagi Atau enggak cuma siang Atau enggak cuma malam Tapi Setiap hari Tanpa Batas Waktu Oke Kita Tutup Alkitab kita Kita kembali Berdoa Menutup firman ini Satukan hati Dan pikiran kita Lipat tangannya Tutup matanya Tundukan kepalanya Kita bersatu Di dalam Doa Tuhan Yesus Terima kasih Atas segala berkat Di dalam kehidupan kami Tuhan Masih menyertai kami Sampai saat ini Ya Tuhan Kau masih melindungi kami Engkau Menemani kami Dari awal firman tadi Hingga sekarang Di akhir Penutup firman Kami serahkan Semua hidup kami Ke dalam tangan Pengasihan Tuhan Tuhan tolong Ajarkan kami Supaya kami Senantiasa Dapat menjadi terang Dimanapun Tuhan menempatkan kami Dan dimanapun Kami berada Ajarkan kami Untuk bisa selalu Melakukan kebaikan Ajarkan kami Untuk tidak Iri hati Ajarkan kami Untuk Terus bisa Memberitakan firman Tuhan Di segala penjuru dunia Supaya Terang yang Tuhan Titipkan kepada kami Itu boleh Benar-benar Kami Sebarkan ya Bapak Supaya Semakin Supaya nama Tuhan Semakin dikenal ya Tuhan Kami juga Memohon Pengampunan Tuhan Atas segala dosa-dosa kami Kesalahan kami Supaya berkat yang Tuhan Berikan kepada kami Layak untuk kami terima Dan untuk kami rasakan Inilah kami Tuhan Dengan banyak kekurangan kami Kami serahkan seluruh doa kami Hidup kami Pergumulan kami Hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Dan kami percaya Terpuji-pujilah bagi namamu Kekal untuk selama-lamanya Amin Nah adik-adik Tadi kita sudah Mengulas firman Tuhan Yang dibawakan oleh Kak Asima Semoga kita bisa Terus mengikuti Dan berjalan bersama Sang terang dunia Yaitu Tuhan Yesus Kristus Untuk itu kita mau Menyambut firman Tuhan Dengan menyanyikan lagu Firmanmu Pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Firmanmu Terang bagi jalanku Adik-adik kita ambil Sikap berdoa Ala Bapak yang bertata Dalam kejian surga Kami berterima kasih Tuhan Untuk waktu beribadah Yang Tuhan berikan Kepada kami Kami telah belajar Tuhan bagaimana Kami harus Menjadi terang Dan juga berjalan Bersama sang terang Yaitu Engkau sendiri ya Bapak Kiranya Tuhan Memberikan kami Hikmat Dan juga pengertian Agar kami Bukan hanya Memahami firmanmu Bapak Melainkan Melakukan Dan mengaplikasikannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Dengan teman-teman kami Dengan keluarga kami Tuhan kami juga memohon Tuhan yang Sertai segala Kegiatan kami Sepanjang minggu ke depan Biarlah Tuhan pimpin Agar kami bisa Berjalan bersama Tuhan saja Kami menyerahkan Ibadah ini Kedilang tangan Tuhan Biarlah kiranya Ibadah ini Menyenangkan Dan berkenan Di hadapanmu Bapak Kami berdoa Buat teman-teman Yang mungkin sedang sakit Yang tidak dapat Bergabung bersama dengan kami Kiranya Tuhan Sembukan mereka yang sakit Dan Tuhan yang Undang Dan juga berkati Agar mereka boleh Bergabung bersama-sama Dengan kami di minggu depan Kami serahkan semuanya Kedilang tanganmu Bapak Dan kami Puji engkau Dengan haleluya Amin Oke adik-adik Sampai jumpa Di interaksi Zoom Selamat hari Minggu Dan juga sampai jumpa Di ibadah Minggu Depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa